Pemirsa Kontras mendesak pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus kerusuhan Mei 21 dan 22 Mei lalu. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, menilai Polri tidak memberikan penjelasan detail dan komprehensif terkait kerusuhan 21 dan 22 Mei lalu. Adanya korban tewas dan terluka dalam kerusuhan tersebut seharusnya menjadi prioritas pemerintah dan penegak hukum untuk mengusut siapa aktor yang terlibat dan harus bertanggung jawab. Kontras juga menyeroti pernyataan polisi yang menyebut anggotanya tidak menggunakan peluru tajam saat mengendalikan aksi uncuk rasa. Sementara di lapangan diketahui 8 orang tertembak, 3 orang di antaranya, anak di bawah umur. Menurut Kontras, polisi tidak menjelaskan proyektil di tubuh korban, TKP, serta arah tembakannya. Kontras mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan adanya pelanggaran hambrat pada kerusuhan 21 dan 22 Mei lalu. Keterangan polisi bahwa yang meninggal itu perusuhan itu akan memicu persoalan seakan lebih jauh. Sementara polisi belum melakukan rekonstruksi memastikan profil dari para korban itu. Jadi kita berharap keterangan dari kepolisian itu keterangannya yang komprehensif sehingga tidak membingungkan masyarakat dan jangan dikotomi menjadi dua kubu gitu loh. Kubu 01, kubu 02. Ini proses penegakan hukum di luar dari itu. Kenapa kita meminta tim gabungan pencari fakta? Karena peristiwa ini besar. Barusan ada pertanyaan, ada tokoh-tokoh yang terlibat. Berarti kan ada banyak orang yang terlibat. Ada banyak figur yang terlibat. Nah keterlibatan mereka kan harus diuraikan. Sebagai penanggung jawab utama, sebagai penanggung jawab lapangan. Nah itu kan ada relasinya. Siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, siapa yang berperan untuk apa, dan siapa yang melakukan tindakan di lapangan. Ada banyak itu aktor yang terlibat.